KUNTI LANAK KKN Horusin, horusin, emotisme Ya bener, nah ini kita mau tanya aja Kalau kakak kan sama dunia horror gini kan sudah sangat alah cemen lah ya Film horror menurut kak Sarah Wijayanto yang kakak terngiang-ngiang sampai sekarang apa kak? Yang cukup bikin aku takut waktu itu nonton Annabelle Comes Home Annabelle Comes Home yang kaya ini, kaya sequelnya Spider-Man Coming Home Bukan beda, beda banget Ada Annabelle film itu, Annabelle keberapa itu ya? Annabelle kalau gak salah ketiga, aku lupa ya Pokoknya itu cerita awal mulanya si boneka itu Kalau Indonesia ada gak? Kalau Indonesia aku selalu takut nonton filmnya Almarhum Susana Oh, karena memang iya Karena, 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 karena Karena aku memang bisa, maksudnya biasa melihat mereka ya Iya Nah, yang aku agak curiga kenapa musiknya begitu Biasa aja Ya kan, biasa aja Ya, oke Jadi, gerakan-gerakan yang dibuat oleh beliau itu persis sekali dengan sosok kunti Memang literally seperti itu gerakannya Bener gak? Sarah lihat, eh kok goyang pohonnya? Goyang? Tangan, tangannya Lu kan kiri, tangan kiri Lu kerasukan gue tinggalin bener gak? Jangan dong, jangan dong gak boleh Nggak boleh Ini kita mengundang bintang tamu satu lagi Oh, ada lagi? Yang lagi ramik Dia, dia kan jadi itu Pemeran Pemeran film KKN Oh, oh Jadi, siapa namanya? Badar Nugra? Bukaaaaaas Jadi, Badara Wuhi 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 Aduh, siapa sih namanya? Masa gak tau? Bidara Cina Bukan gak tau bener Namanya, Badara Wuhi Badara Wuhi Badara Wuhi Dengan si Olia Sahara Olia Sahara aying 했 Badara Wuhi Badara Wuhi Badara Wuhi Badara Wuhp Badara Wuhi Badara Wuh Tä selamat menikmati diceritakan beda 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 pada suatu malam sama aja kayak kita gak ada yang pantas ya pake-pake beginian ya ini nih saya pake sepatu kayak begitu kagak cocok bener tau ya tepuk tangan dong untuk Aulia Sarah terima kasih halo halo kak apa kabar ya 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 tenang apa dia kan cuman sehat ya kak gitu kasian kak Saran tempelan gak mungkin banyak yang kaget nih kak Aulia Sarah ini adalah pemeran hantu cantik di film KKN nama karakternya badara wuhi badara wuhi badara wuhi ini kayak takut badara wuhi iya iya dapet aja takut badara wuhi apakah rasanya akhirnya dipilih menjadi badara wuhi badara wuhi kalau waktu pertama kali aku kan gak sebenernya gak ngikutin threadnya kan jadi feelnya tuh biasa aja gitu tapi ketika udah kepilih terus pihak MD udah ngasih tau bakal difilmin di sosmed tuh banyak kayak siapa yang jadi badara wuhi gitu kan terus akhirnya mereka kayak cocoknya si ini si itu bikin spekulasi gitu lah ya itu tuh lumayan kena mental sih rasanya oh iya karena datizen punya inian sendiri lah iya jadi mikir aduh kayaknya gue gak cocok nih gitu takut-takut gitu kan kamu cocok iya cocok sama siapa masa begini aja gak bohul iya bukan masa ini bener ya kayak cadangan semar udah kayak gitu terus cuman pas proses reading lumayan lama kan ya aku observe terus kan terus kayak baca bukunya juga gitu terus latihan nari, latihan bermain sama ular oh iya bener ada ular yang gede kamu takut gak kak? ulernya tuh yang gede yang satu ularnya tuh berarti sampe 30-40 kg tapi harus diangkat gitu di lilitin di badan itu obesitas tuh ular tuh berarti emang ada gitu emang ada gitu ya pokoknya setelah proses itu tuh kayak tingkat kepedeannya muncul lagi lah gitu kayaknya gue bisa nih bisa gitu sosok barada wuhi barada wuhi ini apa siapa kak? dia itu sang penguasa hutan di desa itu yang gak bisa disebut namanya jadi dia tuh jin lelembut tapi dia yang paling berkuasa yang paling powerful disitu dan kebetulan dia penari dapat gelar dawuh dawuh itu adalah penari, sang penari terus dia tuh setengah wujudnya tuh setengah wanita cantik tapi setengah badannya lagi tuh ular oh gitu tengah badannya ular berarti setengahnya kaki ke bawah atau setengah begini setengah gitu ya mas beda ini orang nih gak gak ya maksudnya kita nanya ini kepalanya kepalanya orang sampai sini ekor bukan kepalanya orang sampai sini kepala ular bukan tapi akhirnya kepilih memainkan akhirnya sukses apa yang paling mengesan ada kayak selama itu ada menemukan hal-hal mistis atau apa gitu pada proses syuting ya aku sih enggak ya pribadi cuman aku ngeliat temen-temen aku yang lain gitu pas lagi di set lagi mau ketengah tiba-tiba pas lagi jalan temenku di depan aku persis lagi jalan berjarak jauh gak dempet-dempetan tapi dia kayak didorong kenceng banget terus jatoh dan pingsan kasihan si kes iya salah satunya siapa kajar nugra ya karena dia ngonde kali iya gak ada urusannya bahkan dia sering becana-canaan gitu dia sering becana-canaan gitu kan tapi bukan adinda thomas ah adinda thomas atau akrab bener atau-atau aja atau-atau-atau atau-atau tadi kan dari kak ulia sarakalo kak sarawijayanto pernah gak ada pengalaman saat penelusuran gitu ada pengalaman yang tadi sampe kontak fisik tuhan yang paling parah ya waktu kemarin di amerika itu sih sebenernya di alcatraz itu karena enggak satu jadi setelah di alcatraz kita ke preston castle jadi dia kita dua jam dari san francisco jadi malam itu pada saat masuk ke preston castle ini kita denger suara terus kerekam ada suara juga kayak gitu kerekam jelas banget sama apa ya kayak yang ada disitu berusaha untuk mempengaruhi dan memancing kita jadi mancing untuk kita keluar negatifnya itu yang bahaya tapi ini kak maaf nih kan kakak tuh dimana-mana bisa lihat kan pernah gak ada yang kayak lah kak sarah gitu ada gitu gak hehehehe maksudnya yang mana? dia udah tau di mall misalnya kayak dimana gitu kejadian ntar dulu kejadian nih kejadian waktu itu masih dunia lain acara spesial gue jadi cerita disini gak apa-apa ya gak apa-apa malu gini 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 cuman ikut ikut doang gimana-gitu makanya kayak gini gak 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 jadi jadi kan tadi nanya tuh gini kamu bercanda kan kamu kamu bercanda kan kenalin aku kan iya iya jadi berapa kali MDL ministry to cool syuting disitu juga ditempat yang sama nih di lokasi yang sama, oh kenalan lah sama sosok penari disitu, namanya Marni, nah Marni ini ada di buku aku juga di Wingit. Jadi setelah beberapa kali ketemu si Marni, waktu itu kita mau acara live, eh live atau gak aku lupa, si spesial masih dunia lain lah. Daripada gue ngomong lagi sama yang baru, si Marni kan udah ada nih, ya kan gitu. Marni, nanti kalau misalnya komunikasi bilang ya nama kamu jangan Marni, supaya beda gitu kan. Terus dia gini, terus dia gini, terus dia gini, terus dia gini, gitu kan ya udah, udah nih, wow Ujinyali udah masuk pesertanya kan. Eh dia masuk ke peserta, ditanya namanya siapa, Marni, emang gak bisa di briefing ya. Lagi orang.. Mem briefing setan, aneh bener, aneh bener. Dia menanya kenal, udah kenal, udah kenal saling kenal. Lain kali kalau emang kayak gitu ngomong sama talentnya, ya sama managernya gak ngomong. Akhirnya di briefnya dikasih skrip, alah jatuh. Ya skrip woib, skrip woib. Kapan terakhir ketemu Marni? Waktu pembuatan buku wingit. Tapi kakak kangen gak sama Marni? Marni adalah salah satu sosok yang melekat di hati aku. Kalau ada Marni disini kakak mau ngomong apa gitu. Kalo Marni nonton. Kalo Marni... Kalo Marni... Kangen banget banget. Hibu. Boy, boy. Boy, boy, boy. Boy, boy. Jangan aneh-aneh, Boy. Gak usah sih. Orangnya di belakang. Gak usah, gak usah. Bacong. Pukul, pukul, gen. Gini lo! Pukul, gen. Pukul, pukul, gen. Pukul, pukul, pukul. Tabur. Pukul, pukul, gen. Pukul, gen. Pukul, gen. Pukul, gen. Pukul, gen. Kaget gue. Kaget gue. Si Aul kaget juga. Si Aul kaget juga. Si Aul. Si Aul apaan. Aku mau tarik sampe buka seragam. Saya resign. Hid. Pukul, gen. Pukul. Pukul. Pukul.